Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih gambar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cutong dengan perjalanan dari mengoyan Builago selama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah memberikan setetes esensi darah keabadian kepada Wuzan Xiaoyan mengambil setetes darah abadi yang tersisa dan Xiaoyan menghela nafas untuk saat ini setetes esensi darah keabadian ini tidak berguna bagi Xiaoyan selain itu baik klon pemakan jiwa ataupun klon dewa asli keduanya juga tidak akan memiliki pengaruh pada darah ini namun bagi Wuzan Xiaoyan menyadari bahwa hal ini sangat berharga setetes darah abadi ini akan memungkinkan Wuzan untuk menembus kualifikasi menerobos ke tingkat keabadian lagi bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit merenung Goian pada akhirnya segera berkata dengan sedikit cemas Goian menatap ke arah mata formasi pengubah langit dan berteriak ke arah Xiaoyan Goian berkata bahwa mata formasi pengubah langit belum menghilang sepertinya ada seseorang yang telah mendapatkan kembali kendali atas formasi tersebut Xiaoyan dan Wuzan tiba-tiba mengangkat gelapak mereka ketika menatap ke arah mata formasi pengubah langit sesaat kemudian mata formasi pengubah langit pada akhirnya benar-benar meledakan cahaya yang kuat seberkas cahaya yang berisi kekuatan penghancur pada saat ini melonjak keluar Wuzan juga memiliki ekspresi dipenuhi dengan keterkejutan dan mata Wuzan memerah Wuzan pada saat ini bergegas melesat tanpa mengucapkan sepatah katapun Wuzan menuju ke arah seberkas cahaya dan berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan fluktuasi kekuatan penghancur sementara itu Xiaoyan mengerutkan kening dan berteriak keras kepada Wuzan bahwa ia tidak bisa melawan tidak mungkin bagi Wuzan untuk memblokir sinar ini dengan tubuh Wuzan sosok Wuzan sama sekali tidak berhenti dan Wuzan tampak sangat putus asa momentum yang kuat pada saat ini segera meledak dari dalam tubuh Wuzan jantung Wuzan sekali lagi diselimuti oleh kekuatan emas keabadian dan auranya tiba-tiba menjadi semakin kuat Wuzan pada saat ini kembali menerobos ke tingkat keabadian dan Wuzan melesat pergi dalam sekejap mata sosok Wuzan benar-benar telah sampai dan berusaha untuk menghentikan lesatan cahaya pancaran cahaya ini menyelimuti sosok Wuzan dan Wuzan benar-benar terlihat menghilang Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari bahwa meskipun Wuzan telah meningkat ke tingkat keabadian tetapi dengan kekuatan tubuhnya mustahil bagi Wuzan untuk bisa bertahan Xiaoyan pun bergumam bahwa jika Xiaoyan tidak bisa melindungi mereka maka semuanya akan hancur Xiaoyan pada saat ini sadar bahwa semua ini juga merupakan sesuatu yang diakibatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya melesat sementara Wuzan pada saat ini hancur akibat cahaya Xiaoyan mengepakkan sayap dewa bela diri dan sosok Xiaoyan berubah menjadi lesatan pelangi sesaat kemudian Xiaoyan juga segera mengeluarkan klon dewa asli Xiaoyan tahu bahwa hanya dengan kekuatan fisik klon dewa asli lah Xiaoyan akan bisa bertahan tanpa banyak penundaan lagi begitu sampai dihadapan lesatan cahaya Xiaoyan segera bergabung dengan klon dewa asli mata Xiaoyan dipenuhi dengan tekat dan Xiaoyan segera melesat masuk menghentikan lesatan cahaya Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya karena kekuatan penghancur yang kuat ini benar-benar menghancurkan tubuh Xiaoyan secara bertahap kulit dan daging Xiaoyan tergelupas meskipun Xiaoyan mengalami pemulihan diri namun hal ini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan rasa sakit yang sangat luar binasa Xiaoyan mengendalikan urat guntur yang pada saat ini seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan namun bahkan dengan bantuan dari urat guntur tubuh Xiaoyan masih terus-menerus terkikis perlahan-lahan tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar hancur dan ketika cahaya melewati tubuh Xiaoyan tampilan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak menyedihkan Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera pulih ke kondisi semula Xiaoyan juga memiliki mata yang berbinar karena urat guntur Xiaoyan pada saat ini bertambah dua Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus pada lesatan cahaya dan Xiaoyan kembali melesat Xiaoyan kembali menghentikan lesatan cahaya kuat yang melesat ke bintang super tiangang kondisi seperti sebelumnya dialami kembali oleh Xiaoyan dan Xiaoyan kembali dipulihkan meskipun lesatan cahaya ini bisa diperlambat dan kekuatannya sedikit berkurang tetapi lesatan cahaya ini masih tetap memiliki kekuatan yang kuat jika lesatan cahaya ini mengenai bintang super tiangang dipastikan bintang super tiangang benar-benar akan dihancurkan Xiaoyan pun menggertakan gigi dan begitu lesatan cahaya ini kembali melintasi Xiaoyan Xiaoyan kembali melakukan hal yang sama dan bergegas menyusul lesatan cahaya sementara itu para penduduk di bintang super tiangang juga bisa merasakan adanya tekanan kekuatan yang sangat kuat semua orang yang berada di dekat jalur hantaman dari lesatan cahaya pada saat ini menoleh ke langit mereka melihat adanya lesatan cahaya besar yang pada saat ini akan menghantam bintang super tiangang mereka juga melihat ada sesosok yang pada saat ini tampak berusaha untuk menghentikan lesatan sinar cahaya bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan kekuatan spiritual kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa penguasa dari bintang super tiangang yang bernama Wuzan telah mokat lesatan cahaya inilah yang menghabisinya dan pada saat ini Xiaoyan berharap mereka semua membantu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera melonjakkan api keabadian menuju ke arah semua orang Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini memberikan Xiaoyan kekuatan kehidupan masing-masing jika tidak Xiaoyan khawatir dunia tempat mereka tinggal benar-benar akan dihancurkan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak ada keraguan sama sekali di wajah semua orang mereka seketika melambaikan tangan masing-masing dan menyalurkan kekuatan kehidupan mereka kepada Xiaoyan dengan bantuan aliran energi dari banyak sosok kekuatan Xiaoyan pada saat ini semakin meningkat namun tetap saja setelah Xiaoyan berkali-kali mencoba untuk menahan lesatan cahaya Xiaoyan benar-benar tidak bisa menghentikannya pada akhirnya lesatan cahaya ini benar-benar menghantam bintang super tiangan dan terus menerobos masuk ke kedalaman tanah lesatan cahaya kuat ini seketika tampak seperti bor yang menuju ke inti bintang super tiangan Xiaoyan pun menggertakan gigi dan menghelak nafas karena tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan mencoba pada akhirnya Xiaoyan berakhir dengan kegagalan dan Xiaoyan pada saat ini seketika melesat mundur namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari lesatan cahaya telah berkurang ledakan yang diakibatkannya juga tidak akan menyebabkan bintang super tiangan meledak Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah benturan yang perlahan-lahan pada akhirnya seketika meredak meskipun ada korban jiwa tetapi bintang super tiangan pada saat ini sama sekali tidak dihancurkan Xiaoyan menghelak nafas lega sementara banyak sosok pada saat ini bersorak berterima kasih kepada Xiaoyan setelah memastikan semua ini berjalan dengan lancar Xiaoyan pada akhirnya meninggalkan bintang super tiangan namun begitu Xiaoyan menembus langit menuju ke angkasa Xiaoyan melihat adanya lesatan cahaya putih kecil yang melesat mengarah ke arah Xiaoyan kekuatan yang tak terlukiskan juga terkandung di dalam cahaya tersebut dan dalam beberapa saat cahaya tersebut melewati Xiaoyan lesatan cahaya ini melesat menuju ke arah bintang super tiangan dan Xiaoyan menyadari sesuatu Xiaoyan merasakan adanya firasat buruk dan Xiaoyan memutuskan untuk melesat dengan kecepatan tinggi bersamaan dengan hal tersebut ledakan keras pada akhirnya terjadi dengan bintang super tiangan yang pada akhirnya meledak energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini menyapu mengakibatkan Xiaoyan juga terpental sayap biar diri Xiaoyan menyelimuti tubuh Xiaoyan untuk mengisolasi energi kekerasan yang menghantam Xiaoyan Xiaoyan terpental sangat jauh sebelum akhirnya Xiaoyan berhasil menstabilkan tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi Xiaoyan melihat kesekeliling dan Xiaoyan menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi namun bersamaan dengan Xiaoyan yang memeriksa sekitar Xiaoyan hanya mendengar adanya ledakan yang bergemuruh dari bintang super tiangan pada saat ini bintang super tiangan benar-benar dihancurkan dan hanya tersisa setengah meskipun masih tersisa tetapi hal tersebut tidak akan bisa mendukung sebuah kehidupan di tempat tersebut Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi Xiaoyan pada saat ini bertanya ke kelinci bingyun apakah ia juga merasakan adanya sesuatu yang salah kelinci bingyun pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan sosoknya segera berubah menjadi sosok manusia bersama dengan hal tersebut di kehampaan yang tidak jauh dari Xiaoyan sesosok tubuh terlihat muncul sosok ini terlihat memiliki ekspresi yang tenang ketika mulai berbicara kepada Xiaoyan sosok tersebut berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu ia benar-benar pemasaran bagaimana Xiaoyan bisa bertahan Xiaoyan seketika menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja muncul Xiaoyan pun bertanya siapakah sosok ini kelinci bingyun segera berkata bahwa mereka berasal dari istana pemburu dewa ini merupakan salah satu dari delapan dewa keabadian sosok yang bernama Yuan Wei pada saat ini mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke depan mendekati Xiaoyan sosoknya segera berkata ternyata kelinci kecil ini masih mengingat mereka Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiaoyan bisa merasakan kekuatan penindasan yang kuat perasaan ini seperti perasaan penindasan saat Xiaoyan berhadapan dengan Jiyu Ying tampaknya bahkan jika sosok ini tidak mengeluarkan tekanan kekuatannya sendiri memiliki aura yang absolut yang bisa dirasakan oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain Yuan Wei pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan sosoknya seketika tersenyum sebelum akhirnya berkata ternyata memang benar berita yang tersebar yang menyatakan bahwa orang ini mirip dengan penguasa istana memang benar Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Yuan Wei ini bukanlah pertama kalinya Xiaoyan mendengar kalimat tersebut permaisuri telah menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan tidak terkejut sementara itu di sisi lain Yuan Wei pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa meskipun ia mirip dengan tuan istana tetapi bagaimana mungkin sampah seperti ini bisa dibandingkan dengan tuan istana menanggapi perkataan Yuan Wei kelinci Bing Yun pada saat ini dia langsung mendengus dan bertanya kepada Yuan Wei apakah ia tahu siapakah orang ini Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci Bing Yun Xiaoyan berpikir bahwa lebih baik untuk tidak mengungkapkan identitas Xiaoyan dengan mudah Xiaoyan pada akhir buru-buru memotong perkataan dari kelinci Bing Yun Xiaoyan berkata karena ia telah menyebutkan bahwa kepala istana mereka mirip dengan Xiaoyan mungkinkah ia adalah seorang putra buangan yang tidak dikenal mendengar perkataan Xiaoyan yang mengandung ledekan wajah dari Yuan Wei pada saat ini terlihat muram bagaimanapun Yuan Wei benar-benar merasa marah karena tuannya telah dihina sosoknya pada saat ini kembali melesatkan aura yang sangat kuat mengakibatkan Xiaoyan benar-benar merasakan tekanan sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sebaiknya pada saat ini pergi kelinci Bing Yun tidak akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut kekuatan sosok ini setidaknya berada di tingkat keabadian tingkat ke-6 tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba pada akhirnya mereka benar-benar akan berakhir dalam kematian sementara itu di sisi lain sosok Yuan Wei pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan Yuan Wei bertanya apakah Xiaoyan ingin ikut dengannya secara sukarela ataukah Xiaoyan ingin dibawa dengan paksa Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Yuan Wei mendengar apa yang sebelumnya disebutkan oleh kelinci Bing Yun Xiaoyan juga tersadar bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menang dalam pertempuran Xiaoyan pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya Xiaoyan berkata kepada kelinci Bing Yun sepertinya Xiaoyan hanya bisa menyerah kelinci Bing Yun pada saat ini terkejut melihat Xiaoyan yang benar-benar pasrah kelinci Bing Yun pun segera berkata bahwa ia akan berhadapan dengan sosok tersebut sementara Xiaoyan memanfaatkan waktu untuk melarikan diri ketika saatnya tiba kelinci Bing Yun akan merobek kehampaan untuk Xiaoyan melarikan diri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci Bing Yun sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini segera berkata kepada Yuan Wei bahwa Yuan Wei tidak akan bisa membawa Xiaoyan pergi kelinci Bing Yun telah ditugaskan oleh permaisuri untuk membawa Xiaoyan kembali oleh karena itu ia tidak akan membiarkan Yuan Wei melakukan rencananya dengan mudah Yuan Wei seketika tersenyum dan berkata bahwa meskipun kelinci Bing Yun kuat tetapi kekuatannya masih jauh jika dibandingkan dengan Yuan Wei selain itu bukankah kelinci Bing Yun bisa memberitahu permaisuri bahwa sosok ini telah mokat dengan begitu maka kelinci Bing Yun tidak akan mendapatkan hukuman dari permaisuri kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakan gigi dan berkata bahwa meskipun ia tidak terlalu kuat tetapi pertempuran dan hasil akhir belum bisa ditentukan jika tidak ada pergerakan Yuan Wei pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya Yuan Wei segera berkata jika begitu permasalahannya maka kelinci Bing Yun bisa mencobanya begitu perkataannya terdengar kelinci Bing Yun pun menggertakan giginya dan seketika meraung ke arah Yuan Wei keduanya mengebaikan Xiaoyan dan tubuh mereka pada saat ini sama-sama bergerak di kehampaan metode kedua belah pihak tiba-tiba meledak dalam kehampaan dan udara dingin dari kelinci Bing Yun seketika menyebar udara dingin ini sepertinya mampu membekukan segalanya dan embun beku pada saat ini muncul di tubuh Yuan Wei namun meskipun begitu tampaknya hal ini sama sekali tidak mempengaruhi pergerakan Yuan Wei kekuatan keabadian pada saat ini mengalir di tubuh Yuan Wei dan garis-garis emas muncul sekejap mata mata Xiaoyan pada saat ini menyipit melihat apa yang mengalir membentuk garis emas di dalam tubuh dari Yuan Wei ini bukanlah orijin Ki tetapi kekuatan keabadian yang kuat pertempuran di antara keduanya juga benar-benar sangat intens dan banyak benturan pada saat ini terjadi sesaat setelah puluhan ronde berlangsung pada akhirnya seketika terdengar suara terdam kelinci Bing Yun pada saat ini terlempar mundur dan memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya kelinci Bing Yun pun setegar menstabilkan tubuhnya dan kelinci Bing Yun kembali melesat menuju ke arah Yuan Wei benturan kembali terjadi dan setelah beberapa saat kelinci Bing Yun benar-benar kembali dikalahkan dan sosoknya kembali terlempar mundur kelinci Bing Yun yang terengah-engah dan sosoknya pada saat ini menatap ke arah Yuan Wei yang sama sekali tidak terluka sementara itu di sisi lain Yuan Wei pada saat ini bertanya kepada kelinci Bing Yun apakah hanya itu kemampuan kelinci Bing Yun kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakan giginya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka harus segera merencanakan mereka seperti sebelumnya begitu selesai berbicara kelinci Bing Yun pada saat ini seketika kembali melesat menuju ke arah Yuan Wei kelinci Bing Yun mengeluarkan keterampilan pamungkas yang ia miliki udara dingin yang agung menyembur keluar dari mulut kelinci Bing Yun dan seluruh kehampaan ratusan meter di sekitar tampak membekuk ruang yang tak beraturan pada saat ini seketika terbentuk dengan udara dingin yang bergerak menuju ke arah Yuan Wei sosok Yuan Wei pun segera diselimuti oleh kekuatan dan aura dingin dan sosoknya mengerutkan kening Yuan Wei masih belum melakukan pergerakan dan pada saat ini masih melihat ke sekitar sementara itu kelinci Bing Yun memanfaatkan hal ini dan mengangkat tangannya untuk merobek ke kehampaan retakan di kehampaan pun segera muncul dan sosoknya segera menatap ke arah Xiaoyan kelinci Bing Yun segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi meskipun Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya kecemasan dalam perkataan kelinci Bing Yun Xiaoyan masih tampak bingung dan Xiaoyan bertanya ke manakah Xiaoyan harus pergi kelinci Bing Yun seketika berteriak bahwa Xiaoyan terlalu banyak osong ngomong-ngomong tentu saja mereka harus pergi dari sini kelinci Bing Yun tidak bisa mengendalikan orang ini untuk waktu yang lama dan Xiaoyan harus bergegas jika Xiaoyan tidak bergerak maka semuanya benar-benar akan terlambat menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini dengan serius memandang ke arah kelinci Bing Yun Xiaoyan berkata bahwa meskipun mereka berdua tidak akrab satu sama lain tetapi Xiaoyan tentu saja tidak akan meninggalkan kelinci Bing Yun sendirian kelinci Bing Yun pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan berkata osong-ngomong macam apa yang dikatakan oleh Xiaoyan cepat keluar dari sini atau jika tidak maka Xiaoyan akan mokat bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang ledakan di kejauhan pada saat ini terdengar Yuan Wei berhasil melepaskan diri dari teknik yang dilesatkan oleh kelinci Bing Yun kelinci Bing Yun menjadi semakin cemas hingga pada akhirnya ia benar-benar ingin menggampar Xiaoyan sementara itu suara Yuan Wei pada saat ini juga terdengar agar mereka pada saat ini tidak perlu repot-repot meskipun mereka memasuki celah tetapi mereka tidak akan bisa pergi hari ini gelinci Bing Yun pun menggertakkan giginya dan sosoknya pada saat ini segera menatap kembali ke arah Yuan Wei yang perlahan mendekat sementara itu Xiaoyan pada saat ini mencubit dagunya dan menatap ke arah Yuan Wei sebelum akhirnya bertanya dengan serius Xiaoyan bertanya bagaimana jika Xiaoyan membunuh Yuan Wei dan apakah dengan begitu Xiaoyan bisa pergi mendengar perkataan Xiaoyan ini Yuan Wei pun tertegun sejenak dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang aneh Yuan Wei sepertinya tersinggung oleh perkataan yang dikatakan oleh Xiaoyan Yuan Wei pun segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar merupakan bocah yang sombong Xiaoyan tidak tahu ketinggian langit dan jika begitu permasalahannya ia ingin Xiaoyan merasakan apakah kekuatan yang dimiliki oleh langkah ke-6 keabadian Amarah Yuan Wei segera melonjak dan kekuatan dari langkah ke-6 keabadian mulai mengarah kepada Xiaoyan Xiaoyan diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat dan tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan hancur berkeping-keping Menyadari krisis ini, Kelinci Bing Yun pun seketika melesatkan kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan Melihat apa yang dilakukan oleh Kelinci Bing Yun, Yuan Wei pun berteriak bahwa bukan pilihan yang baik untuk membuat Yuan Wei kesal Sementara itu Kelinci Bing Yun pada saat ini menggeretakan giginya dan udara dingin kembali menyapu keluar dari mulutnya Tekanan yang kuat yang menyelimuti Kelinci Bing Yun pada saat ini benar-benar menekan Kelinci Bing Yun Namun di tengah-tengah krisis ini tiba-tiba kekuatan yang kuat terpancar dari Kelinci Bing Yun Kulit Kelinci Bing Yun menjadi jernih dan penampilan Kelinci Bing Yun pada saat ini seketika berubah Penampilan imut sebelumnya benar-benar telah menghilang dan digantikan oleh sosok anggun yang terlihat seperti wanita kerajaan Kelinci Bing Yun lanjut mengangkat kelapanya dan tatapan Kelinci Bing Yun dipenuhi dengan aura dingin Sesaat kemudian Kelinci Bing Yun pun seketika menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan Menyadari ada sesuatu yang aneh, sosok dari Yuan Wei juga pada saat ini menghilang dan tabrakan di antara keduanya seketika terjadi Udara dingin kembali melonjak di tangan dari Kelinci Bing Yun Kedua belah pihak kembali melakukan bentrokan dan Yuan Wei pada saat ini benar-benar terkejut Yuan Wei tidak menyangka bahwa Kelinci Bing Yun benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya Yuan Wei pun berkata bahwa ini sangat menarik karena Kelinci Bing Yun benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya Tetapi meskipun begitu masih mustahil bagi Kelinci Bing Yun untuk bisa mengalahkan Yuan Wei Begitu selesai berbicara, Yuan Wei mengerahkan kekuatannya dan pada saat benturan kembali terjadi Kelinci Bing Yun pada akhirnya benar-benar kembali terlempar mundur Seteguk darah kembali keluar dari mulut Kelinci Bing Yun sebelum akhirnya Kelinci Bing Yun menstabilkan tubuh Kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat terhuyung-huyung ketika menatap ke arah Yuan Wei di kejauhan Yuan Wei pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata kepada Kelinci Bing Yun bahwa ia telah merasakan kekuatan dari Kelinci Bing Yun Ketika ia melesatkan pukulan pertama, ia tahu bahwa Kelinci Bing Yun tidak cukup kuat Ia juga hanya bisa bertahan dalam waktu singkat dan itu merupakan langkah gertakan dari Kelinci Bing Yun Begitu selesai berbicara, Yuan Wei pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan Kelinci Bing Yun terkejut dengan pergerakan dari Yuan Wei dan Kelinci Bing Yun juga melesat Kelinci Bing Yun berniat untuk memblokir tubuh Xiaoyan dari serangan Yuan Wei Namun Yuan Wei pada saat ini tersenyum begitu telah mendekati sosok Xiaoyan Sesungguhnya tujuan Yuan Wei bukanlah menghancurkan Xiaoyan, melainkan Kelinci Bing Yun Yuan Wei memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan Kelinci Bing Yun yang menghalangi Xiaoyan Begitu Kelinci Bing Yun menghalangi Xiaoyan, Yuan Wei pada saat ini segera melonjakkan kekuatan yang fatal Namun begitu benturan ini hendak mengenai Kelinci Bing Yun Sebuah telapak tangan tiba-tiba keluar dari belakang Kelinci Bing Yun dan menghalangi pukulan fatal Yuan Wei Yuan Wei seketika mengerutkan kening dan terkejut dan Yuan Wei berniat untuk menarik telapak tangannya Namun Yuan Wei menyadari bahwa telapak tangan yang berhadapan dengan Yuan Wei benar-benar dilesatkan dengan keras ke arah Yuan Wei Yuan Wei pun hanya bisa menggeretakan gigi dan Yuan Wei terpaksa berhadapan dengan telapak tangan kuat ini Benturan pada akhirnya seketika terjadi dan sosok Yuan Wei pada saat ini terlempar mundur dengan cepat Lengannya patah dan sosoknya memuntahkan seteguk besar darah Yuan Wei pun menstabilkan tubuhnya dan lanjut mengangkat telapaknya menatap ke arah Kelinci Bing Yun Sementara itu Kelinci Bing Yun juga tertegun dengan bantuan yang baru saja ia dapatkan Kelinci Bing Yun pun seketika berbalik dan melihat wajah yang dikenali oleh Kelinci Bing Yun Sosok Kelinci Bing Yun tidak menyangka bahwa sosok yang baru saja muncul ini adalah Jiu Ying yang telah berubah menjadi wujud manusia Jiu Ying pada saat ini menatap ke arah Kelinci Bing Yun dan berkata bahwa setelah sekian lama Mengapa Kelinci Bing Yun lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya Mendengar hal tersebut Kelinci Bing Yun pada saat ini mengabaikan Jiu Ying Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Jiu Ying bahwa sebaiknya Jiu Ying pada saat ini menghabisi sosok tersebut Ia benar-benar telah membuat Kelinci Bing Yun terjatuh dalam kerugian besar Jiu Ying pada saat ini tidak menanggapi Kelinci Bing Yun dan segera menoleh ke arah Xiaoyan Tampaknya Jiu Ying hanya akan bergerak jika Xiaoyan memberikan instruksi Jiu Ying pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Jiu Ying harus menghabisi sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini terdiam menatap ke arah Yuan Wei yang pada saat ini matanya menyusut Sementara itu Yuan Wei di kejauhan menyadari bahwa ia tidak akan bisa bersaing dengan sosok Jiu Ying Yuan Wei tanpa basa basi segera merobek kehampaan dan sosoknya berniat untuk melarikan diri Melihat hal tersebut Kelinci Bing Yun pun segera berkata kepada Jiu Ying apakah ia akan membiarkan orang tersebut pergi Jiu Ying masih tidak bergeming dan masih menunggu apa yang pada saat ini akan dikatakan oleh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Yuan Wei di kejauhan benar-benar telah memasuki celah di kehampaan dan menghilang Kelinci Bing Yun pun berteriak dengan marah ketika berkata bahwa masih belum terlambat jika mereka ingin mengejar sosok Yuan Wei Namun Xiaoyan pada saat ini segera menghelak nafas dan Xiaoyan menggelengkan kelapanya Xiaoyan berkata kepada Jiu Ying bahwa mereka pada saat ini hanya bisa membiarkan Yuan Wei melarikan diri Kelinci Bing Yun seketika terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Kelinci Bing Yun benar-benar telah dipukuli oleh Yuan Wei Kelinci Bing Yun juga khawatir jika membiarkan ia melarikan diri maka ia akan kembali datang dengan banyak personil Kelinci Bing Yun pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa jika mereka membiarkan Yuan Wei pergi Akan ada kemungkinan delapan dewa lainnya akan datang untuk mengajar Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan setelah merenung beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa jika mereka pada saat ini menghabisi Yuan Wei Dihawatirkan dengan Yuan Wei yang merupakan orang tingkat atas dari istana para pemburu dewa Hal tersebut dapat dikatakan sebagai deklarasi perang Dengan begitu maka bahaya yang dihadapi oleh Xiaoyan akan semakin besar dan Xiaoyan tidak akan bisa kembali dengan selamat Kelinci Bing Yun pada akhirnya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Kelinci Bing Yun pun sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa itu memang masuk akal Kelinci Bing Yun